Oke, kembali lagi dengan saya Wayan Supriyanta ya. Oke, hari ini saya lagi ke sawah nih, ngeliatin sawah, ngeliatin tanaman padi yang kurang lebih ditanam lebih 2 bulan yang lalu. Ya, 2 bulan ya, berdasarkan dari petaninya, pengolah sawahnya. Jangan, udah jangan, ya biar dia ada di sana, oke. Ini yang ngolah sawah. Nah, ini padi umurnya kurang lebih berapa? 2? 2 bulan lebih, oke. Jadi, kita menanam padi ini juga berproses sampai sebelum panen ya. Dari pertama kita mengolah lahan, habis itu kita menanam benih, menanam benih padi, merawat, memupuk, menyemprot. Sistem pabela di sini, penanamannya sistem pabela. Langsung tabur benih, habis itu semprot. Dan sekarang ini sudah mulai jaga burung. Ya, ada hamanya, selain hama tikus juga ada hama burung. Nah, mungkin kurang lebih proses panennya kurang lebih 4 minggu atau 1 bulan lagi. Ya, ini padinya sudah mulai menunduk. Sudah mulai berisi, karena gambaran padi yang bagus itu semakin berisi, dia pasti semakin menunduk. Ya, setelah 4 minggu depan, padi ini sukses dan bisa dipanen. Ya, bisa dijual. Mudah-mudahan hasil panen nanti bagus. Nah, gambaran kita untuk sukses dan untuk menghasilkan sesuatu, semuanya juga butuh proses, teman-teman. Contoh, kalau di bisnis kita, kita wajib proses. Orang yang cinta dengan proses, orang yang pasti dengan sukses. Ya, karena orang yang sukses pasti cinta dengan prosesnya. Banyak orang yang berproses, ya, berserius dan sungguh-sungguh, seperti padi, ya, berproses dari awal, habis seperti itu, dan 3 atau 4 bulan ke depan baru kita hasilkan hasilnya. Tapi apa yang kita tanam hari ini, kita tidak bisa petik hari ini. Ya, kita tidak bisa petik hari ini. Pasti kita petiknya 3 atau 4 bulan lagi. Sama yang teman-teman yang lagi proses jadi manajer, ya, hasilnya juga sama seperti itu. Mungkin orang lain melihat kita hari ini, seperti apa sih pekerjaannya, kok pekerjaannya tidak jelas, kok harus melakukan bentuk pelatihan marketing tradisional. Tradisional, oh, banyak orang melihat kita sebagai sebelah mata. Tapi mereka tidak sadari bahwa proses terbaik kita jadi manajer, mulainya dari lapangan. Itu proses terkuat. Apa yang akan terbentuk? Ada 5 skill dasar yang akan terbentuk dari kita. Yang pertama, komunikasi kita jadi bagus. Yang kedua, confident dan percaya diri kita bagus. Ya, confident kita bagus. Yang berikutnya, yang ketiga, motivasi kita jadi bagus, manajemen dan leadership kita juga bagus. Nah, setelah kita bertumbuh seperti padi, oke, setelah kita sukses nanti, apa yang kita alamin, apa yang akan kita hasilkan, ya, semakin berisi nanti kita, semakin sukses, harus seperti padi semakin menduk. Jangan berdiri, ya. Semakin tetap rendah hati, semakin stay humble, mendengar, tetap mendengar promoting-nya, mendengar lead-nya, jangan sampai setelah sukses, setelah baru pintar sedikit, kita menjadi orang yang tak kabur, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh. Itu yang membuat banyak orang dari sukses menjadi gagal. Kenapa? Karena jiwa belajarnya sudah selesai. Dimana ketika lead-nya mengarahkan, merasa dirinya lebih pintar daripada lead-nya, atau bisnisnya lebih baik daripada lead-nya, merasa dirinya jauh lebih pintar, tidak usah, tidak butuh lagi leader sama lead-nya, itulah kesalahan kita. Kenapa? Banyak bisnis kita jatuh. Banyak orang yang jatuh bisnisnya karena sudah tidak mau jadi pendengar. Sudah proses belajarnya sudah selesai. Dan perlu kita sadari semua, teman-teman sadari, kalau semakin berhasil, harus semakin menunduk, harus semakin mendengar. Apa yang dikatakan promoting kita, apa yang dikatakan leader kita, wajib kita dengar. Karena itu murni untuk kebaikan kita bersama. Sama dengan saya, saya selalu sosialisasi, konsultasi dengan promoting saya, dengan kondisi seperti apapun, saya say hello dengan promoting saya. Karena apa? Karena beliau itu sebagai orang tua. Jangan menjauh dari promoting-nya. Banyak orang hari ini, bisnisnya tidak maju-maju karena dia jauh dengan promoting-nya. Merasa dirinya lebih hebat pada promoting-nya. Itulah yang membuat, sehingga apa? Bisnis kita tidak bisa berkembang. Oke, jadilah seperti padi, teman-teman. Lihat, ya. Saya lagi di sawah saya. Semakin berisi, semakin menunduk, semakin berhasil, semakin menunduk, tetap jadi pendengar yang baik. Si humble terus dengan lead-nya, tetap hormati lead-nya. Karena leader kita adalah orang tua kita di bisnis kita. Oke, sip. Top. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Sukses buat teman-teman. Top.